Oke guys, ini gue bakal bahas part 2 dari Sultan S505 Ini gue mau bahas lagi seputar dojonya Alias line up dan juga hero apa yang kedepannya harus diambil Otomatis kalau yang bisa diambil ya diambil Kalau Sultan cara mainnya kayak gitu ya Jadi yang namanya meta baru, hero baru sama dengan meta baru Apakah nanti kepake di EBSA taro arena? Tergantung situasi Kita lihat musuh ya Bukan ngambil ini pasti buat late game Nggak bisa, ini game ya lihat musuh Musuhnya apa? Di counter, udah gitu aja Yang paling bagus apa? Ya hero up to date yang paling baru Kalau buat dojo semua bisa Tinggal diatur komposisinya Nah ini gue mau ngatur hitunya Kalau kedepannya dilihat dari line upnya ini Karena ini masih back-up Jadi gue nggak bisa ngomong kejauhan Tapi nanti kedepannya ini kan bakal jadi draft night Jadi ini bakal jadi high tech Terus sisanya nanti harus menyesuaikan Tapi yang pasti kalau dari line up kayak gini ya Nong komen ya Speed buffer ada Score ada Support posisi 5 Atau ini Kini main tuh posisi 3 sama 5 Jadi Kayak stuner juga Karena dia cuma nyuri 1 Sama dia ada supportnya Jadi posisi kelima atau tanker Karena pasifnya aja Newport Minus 30 Damage receive Kalau non-create damage ya Kalau nggak salah Ntar Maaf ya Gue cuma punyanya A1 Jadi Nggak nongol Nih 30% non-create Non-create damage free ya Buat semuanya Makanya bagus banget Dan bisa ngidupin 6 kali Oke Sekarang lanjut Ke line up dulu Untuk line upnya Itu menurut gue Bisa depan bisa belakang Cuman karena ini posisinya Bangku Jadi ya Mau nggak mau gini dulu ya Soalnya kalau ditaruh Belakang sih menurut gue Rada sayang ya Eh Taruh depan rada sayang Karena Ya masih belum bisa dilindungi Sama unyielding Jadi ya Mau nggak mau gini ya Terus kalau buat silver feng itu Bentar gold Silver feng rada lupa pas ini Kayaknya slow up doang kan Pasifnya Hilangin Instant damage evasion Ya kalau flash e-flash Eh apa itu Silver feng No comment sih Biasa aja Keep sick gak sih Keep sick ya 300 ribu dah cukup sih Dia AW yang paling sakit sih 120 sama ini kan Ya AW yang paling sakit sih 200% ya totalnya 220% Nah ini Sekarang kita lanjut ke Dojo nya Kita bahas Semua aja Mendingan ya Kalau dari monster Kedepannya udah pasti Jadi kita langsung ke Dojo aja Dojo itu Ya Susah server sama go gak sih Masuk gak sih Nomor 1 semua Masuk Masuk PLA ini Mas PLA bagi dia ya Bukan bagi gue ya Oke line up nya Ini gak bisa dibunuh ya guys Ini gak bisa dibunuh Aduh 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 Ini kalau mau Lebih nyolot lagi Digininin aja Tampak gak bisa mati ini Dilindungin aja ininya Udah Solo ya Terus Tim ketiga Wah punya sonic lagi Astaga Astaga Punya power speed lagi dia Tapi belum bintang 5 ya Jadi Belum bisa terlalu kepake Ah Tank top vegan Ini mungkin tank top vegan Ini kurangnya cuman di Perlindungan Tapi kalau misalnya udah cukup menang Menang-menang terus yaudah Gak usah diganti-ganti ya Dan gue lebih Prefer Ini kayaknya mending jangan sonic deh Soalnya sonic kalau masih bintang Bintang awal-awal tuh kurang ya Ini gue tunjukin aja Soalnya ini buat yang Pemula-pemula yang baru main ya Nih When battle starts Ini bagus Cuman ya Kalau masih belum Limit break bintang 5 tuh kurang Nih 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 Row ally Inggris speed F same row ally Kalau belum Tuh Gak ada kan Cuman buat dia sendiri aja Ini gak ada buat nambahin ally Jadi menurut gue kalau dia dimasukin Eh Gak ada efeknya Menurut gue Awal-awal ya Jadi sementara mungkin bisa dikasih yang lain aja Contohnya 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 bagini Line up Kedua Ini Kalau ini Kalau memang ini mau single carry Mendingan dimasukin ini dibuat Kuat aja Yang bisa nyupor dia Yang bisa nyupor dia itu apa Mungkin alloy Atau ini buat nambah block Silverfang Atau Bentar Atau sonic malah dimasukin disitu Malah lumayan Karena sonic ngasih shield Nanti shieldnya bisa di upgrade Pakai gokatsu Atau Pasifnya dari Itu Si tank top vegan Bisa Nah Ini disini Ini kan ada ultimate damage free Bisa ngasih ke Aloy nya Eh Si ini ya Tapi kan ini gak masalah kan Efektif for our ultimate damage Cannot oasis with agility ya Bidah Harusnya bisa ya dimasukin ya Jadi kalau misalnya ada ultimate Noncok ini Paling lah Ketangi sama ini Lumayan Buat main show ini Buat new port Boleh lah Hats ini kan soalnya Butuh posisi kelima ya Menurut gue itu Buat itu Dan Ada lagi Ada lagi Belum selesai Ini bisa dimasukin genus Daripada Child emperor Menurut gue lebih mending genus Kenapa Pasifnya dari sini Eh When each character act Intinya Tiap ada yang jalan Recover hp Recover hp kan Masukin ini Beres Nah Ini masukin Trut Enak Jadi nanti Walaupun 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 Awal-awal jalan Kayaknya gak ke buff Nanti nextnya Ke buff Ini Menurut gue Mending masukin alloy Lebih bagus Jadi lebih bertahan Atau Siapa lagi ya Zombieman Ini udah Gak bisa sih Alloy Antara alloy atau ini Kalau mau tapi Tau gue tuh Silverfang Masuk ke agility gak ya Tapi detailnya tuh Sebenernya Rada susah sih Dan dia masuknya Block ya Silverfang Nih Obtain When one year off Character trigger block Obtain ini Dan dia juga naikin Block rate ya 30% Jadi buat Posisi 5 aja Sebetulnya Jadi gitu Bagusnya disitu Ini line up gue Line upnya Mungkin kayak gini Ini Bisa dituker lagi Kalau niat ya Dia dituker alloy Jadi dia One main shownya Jauh lebih kuat Ada buff Attack dari sini Ada Defense dari dua ini Atau ini Lera ya Tapi ya Bebas Nanti bisa diatur sendiri Terus Kalau untuk ini Itu Jeleknya itu Offensivenya Ya ini harus dikasih Speed dikit Tapi ini Dari segininya Bagus Terus sonic Menurut gue Nggak perlu ditaruh Disini Ini mending gini Demik dealernya kan disini Ini cuman ngebabat Satu-satu Jadi sayang kayaknya Mending dipertahankan Ini aja Soalnya ini Ngasih shield Nah alloy Disini menurut gue Bisa digantiin Soalnya alloynya Cuman ngelindungin Ini sama ini Jadi alloynya Mending Ngelindungin Mending kasih tank top Pigen Nah Jalan Ngasih buff ini Shield Shieldnya ke buff Dari ini Jadi lebih tebel Terus watchdog mainnya Ngelindungin ini Karena max hpnya Nambah Mode gue ini Jauh lebih solid ya Tapi kembali lagi Ke yang punya Yang paling tau Sama gameplaynya Tapi kurang lebih Kalau gue gini aja Udah cukup Alloynya Bisa diginiin Lebih tebel Ke bab block Jadi ini One man show Terus ini Ya udah Ini gini Bagus Tapi one man show Jadi ketemu Yang corenya Nggak ada Corenya Nggak ada Kayak Si Bengku Atau Dare you Aman Jadi paling kekembas Satu mati Dua wave Mati Oke Jadi ini Apakah bisa diganti lagi Yang lebih bagus So far sih Ini udah lebih dari cukup Ini tim Tiga Tiganya kuat banget Tinggal Ini minus di buffer speed Ini juga minus di buffer speed Speed Dari core udah ada Dengan keadaan yang ada Ini posisi 5 Posisi 5 juga Posisi 5 Posisi 5 Yang kurang ini Cuman buffer speed Sama stoner Udah Tapi ini posisi 5 nya Ada banyak Buat ngindungin ini Satu ini Ini dia jangan mati Mau gimana Dilindungin aja Habis-habisan Kayak gini Ke buff ultimate Demag free Kena block rate Ada semuanya Dan ini buff attack Dari tiap heal Yang dihasilkan sama core Udah bagus ini Kalau diluni lagi Nekat ya Kasih WDM HP nya nambah Lebih gila lagi ya Dan mungkin Kalau ada yang ketumpuk Mungkin ada yang Statusnya gak bisa ketumpuk Mohon maaf ya Karena gue Gak sampai situnya sih Tapi itu yang paling aman Kalau ini Semata-mata tank top nya Itu cuman buat ngelindungin ini aja nih Karena sonic nya ulti Ngasih buff Tenacity ke sini Jadi dan ini Ada pasif dari tank top vegan Nambahin sekitar berapa persen Itu 75 persen Atau 70 persen gitu Ngasih ini Jadi Lebih tebal lagi Disini minusnya Karena ini belum bintang 5 aja So far sih aman ya Ini buat server muda Ini udah gila banget Prolong battle Kalau battle nya Dilama-lamain Ini mosquito girl nya Round kedua Udah bisa follow up Setahu gue ya Karena ini belum bintang 5 Kalau udah bintang 5 Bintang 5 kayaknya Juga masih belum sih Oh woy kan bintang 5 ya Harus punya keepsake Setahu gue Terlalu dikit ya Oh udah lupa Kalau ini Ya kan round 2 kan Kalau limit berbintang 5 Masih round 2 ya Cuma naik ini ya doang Kalau awaken Nah ini baru bagus Round 1 Jadi pertama kali mulai Langsung bisa follow up Tapi lama Buat server muda Gak mungkin Karena lu pasti Masukin extreme training Buat masukin ini Kedepannya mau ngambil apa Kalau mau ngambil Garo Itu Garo nanti Lagi-lagi Bisa dimasukin Ke tim kedua lu Di dojo Oh ya Karena dia Buat ngebantu ini Nah Ini menurut gue Kabuto nanti bisa digantiin Si Garo Jadi bisa jalan kedua Jadi Atomic nya gak sendirian Intinya itu aja sih Dan Garo itu Bisa dimasukin Ini Garo SSR ya Bukan SSR Plus Kalau SSR Plus Nanti bisa Bebas Harusnya dimasukin Tim utama ya Tapi kalau misalnya Tim utamanya Udah terasa kuat banget ya Bisa dimasukin Tim kedua Ataupun tim ketiga Dimix aja Oke Jadi menurut gue Itu aja Kalau PR nya Gue gak bisa ngomong banyak Karena SAC udah ada tabungan Jadi bisa buat Member ketiga atau keempatnya Di bintang 3 Atau bintang 4 rata Terus Nanti next nya Taktik Ini juga udah bagus Sementara Jadi sambil jalan aja Ayo kalau mau gatel Silahkan Karena ini top up Yang gak bakal salah Terus emblem Mending Kalau gue Mending nunggu rate up Rate up abis Baru digas Karena Useless Contohnya ini Contohnya ini ya Gue liatin ini Yang di rate up sini Ini Rate up 50% Tapi gak berasa Buat gue ya Karena yang bagus itu Nanti yang di bawah nih Ini kan ada 4 kolom nih Nanti ada yang bawah di satu Nah itu yang bagus Itu yang berasa Kalau ini sih Gak terlalu Kecuali Sultan Terus main digas Sekali lagi gue jelasin Ini top up yang Gak berdosa Tapi diinget lagi Karena disini ada Evo stone dan lain-lain itu Ya biasanya Kesendatnya disini ya Nah ini Emblem stone Kesendatnya disini Kalau naikin Dinaikin semua Ini yang kurang Ini mahal Ya Top up itu Ngebeli waktu Ini tabungannya Aduh Jangan langsung Dipintang limain Kecuali Kamu emang Freak Ya duitnya Berlebih Ya itu mau enggak Tapi ini jangan Dipintang limain langsung Ikutin gue aja Itu paling Make sense Karena Gini aja Ini kalau mau misalnya Dipintang limain Itu juga enggak apa-apa Nanti ada lewat lagi Ada nambah status Atk 3 Berapa ratus gitu Cuman Gak terlalu banyak Impactnya Jadi sayang Mendingan buat yang lain Dilatain Ya itu Pairnya masih banyak nih Hero nya masih ada Total 18 Ya Nano di buat Satu-satu Apa ini so far Udah bagus Nah ini contohnya Ini 420 ya Naikin ini kan Gak berasa banget Beda loh ya Sama naikin Pake gear 420 sama ini Dinaikin coba Sama gak hitungannya Waktu ini nyoba Kayaknya beda Setau gue beda persenannya Gak tau ada Atk persen HP persen itu Lebih gak berasa disini Daripada di gear Di gear jauh lebih berasa Itu pengalaman gue Ayo kembali lagi Kayak punya Detail sendiri Itu karena gue cuman Baru liat sekali Dua kali kok Naiknya gak terlalu banyak Gak kayak gear Oke Jadi dari gue itu aja Ini ID nya Bukan ID yang dicacat Sebetulnya ID yang ditambahin aja Biar lebih maksimal Tapi udah bagus banget ID nya Gue no comment bro Ini udah bagus banget Ini gila ID nya Aduh Semoga kalian yang nonton Gue juga tambah tajir Bisa top up lebih banyak Kayak seperti ID nya bro ini ya Oke itu aja ke seri gue Semoga bermanfaat Dalam hal gue gak seterawet ini Karena ini ID nya Asik Itu aja ke seri gue Thank you for watching See you on the next week Salamat bros